Alasan mengapa patung Mowai dibuat masih belum diketahui dengan pasti, hal ini merupakan salah satu misteri yang sangat menarik untuk kita gali lebih mendalam. Namun, sebagian besar sumber menyatakan bahwa mereka dibangun untuk tujuan keagamaan. Dan yang masih menjadi perdebatan, bagaimana pada era itu patung-patung ini dipindahkan ke beberapa area di sekitar Pulau Paskah yang cukup jauh jaraknya. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang patung-patung raksasa ini, dari mitos hingga fakta-fakta menarik lainnya, mari bergabung bersama kami. Pulau Paskah, juga dikenal sebagai Rapanui, merupakan bagian dari negara Cili. Pulau ini terletak di Samudra Pasifik Tenggara, sekitar 3.700 km di sebelah barat pesisir Cili. Pulau Paskah terkenal karena memiliki patung-patung raksasa yang dikenal sebagai Mowai, yang merupakan ikon bagi kebudayaan penduduk Rapanui. Pulau ini juga menawarkan keindahan alam yang memukau, dengan pantai pasir putih, air laut yang jernih, dan landscape vulkanik dan tanaman hijau yang eksotis. Mowai adalah patung batu berbentuk manusia yang dipahat oleh penduduk Rapanui di Pulau Paskah, Polinesia Timur antara tahun 1250 hingga 1500. Patung Mowai ini menjadi simbol bagi para leluhur yang sudah meninggal, dan juga menunjukkan seberapa berpengaruhnya orang tersebut semasa hidup. Mowai yang ditempatkan di atas ahu atau semacam platform batu merupakan simbol dari para kepala suku yang pernah memimpin, semakin besar ukurannya semakin besar juga pengaruh orang tersebut. Setelah selesai dipahat, patung-patung tersebut dipindahkan ke ahu yang sebagian besar berada di sekitar pantai. Tidak hanya dalam proses pembuatannya, usaha lebih juga harus dilakukan untuk mengangkut Mowai ini ke lokasi yang sudah ditentukan. Saat pertama kali ditemukan, lokasi tempat penggalian Mowai di Ranorara ku terlihat seperti ditinggalkan secara mendadak, dengan sejumlah alat dan banyak Mowai yang sudah selesai maupun belum, terlantar di sana. Hal ini menyebabkan sebuah teori beredar pada abad ke-19, bahwa Pulau Paskah sebenarnya berukuran lebih besar, namun tenggelam, yang ada saat ini adalah sisa benua yang tidak ikut tenggelam. Teori ini juga mengatakan bahwa, di bawah laut masih banyak terdapat Mowai yang tersembunyi. Namun, gagasan tersebut telah lama dibantah. Bagaimanakah patung-patung Mowai di Pulau Paskah dipindahkan, dari lokasi pembuatannya ke lokasi akhir? Berdasarkan kisah Turun Temurun, diceritakan bahwa mereka menggunakan kekuatan dewa untuk memerintahkan patung-patung tersebut berjalan. Dikisahkan, seorang raja bernama Tukuihu, memindahkan mereka dengan bantuan dewa Makemake. Selain itu, ada juga kisah seorang wanita yang tinggal sendirian di gunung yang memerintahkan Mowai untuk bergerak. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana Mowai dipindahkan. Para peneliti berasumsi bahwa proses ini hampir pasti membutuhkan tenaga manusia, tali, dan mungkin kereta kayu atau gelondongan kayu, serta jalan setapak yang rata. Berikut beberapa teori yang beredar dan cukup populer saat ini. Teori Torhirdal pada tahun 1955, menjelaskan bahwa patung tersebut diikat pada sebuah benda mirip kereta salju yang terbuat dari cabang pohon lalu ditarik. Namun dibutuhkan sangat banyak tenaga manusia untuk menjalankan teori ini. Teori William Molloy tahun 1960, metode yang diusulkan melibatkan penggunaan dua kaki kayu besar yang dibentuk menjadi seperti huruf V, yang terhubung dengan tali ke leher patung, serta alas kayu untuk melindungi perut patung. Patung Mowai diletakkan dengan posisi terlentang di atas alas kayu. Lalu dengan menggeser kaki secara perlahan seperti berjalan dengan dua kaki, patung Mowai dapat digerakkan maju. Teori yang diajukan oleh Erich von Däniken pada tahun 1972, mengatakan bahwa pencapaian yang hebat ini hanya dapat dijelaskan dengan kehadiran teknologi yang sudah maju. Kemungkinan ada kelompok kecil makhluk cerdas terdampar di Pulau Paskah karena kesalahan teknis. Namun, teori ini bersifat murni hipotesis tanpa ada usaha untuk membuktikannya. Teori yang diajukan oleh Pavel Pavel, Jorge Dahl, dan Museum Kontiki pada tahun 1986, mengasumsikan bahwa Mowai yang tegak relatif stabil. Dengan satu tali di kepala patung dan tali lain di dasar, patung juga dimiringkan hingga 20 derajat, mereka mengayuh replika Mowai maju dengan memutar juga menggoyang-goyangkan dari sisi ke sisi. Namun, metode ini memiliki keterbatasan di medan yang kasar dan dapat merusak dasar Mowai. Charles Love sekitar tahun 1980, melakukan percobaan dengan meletakkan replika patung dalam posisi tegak di atas dua batang kayu yang diletakkan di atas kayu lainnya. Dengan menggunakan metode ini, 25 orang berhasil memindahkan patung tersebut sejauh 150 kaki dalam waktu 2 menit. Metode ini dinilai lebih baik daripada metode lain, tetapi memiliki resiko tinggi dan sangat berbahaya. Kemudian, metode yang diajukan oleh Johanna van Tilburg pada tahun 1998, ia mengusulkan untuk meletakkan replika Mowai secara horizontal di atas kayu dengan roll di bawahnya. Tali pandu dan tali untuk menarik akan diikatkan ke kereta tersebut, usaha ini membutuhkan tenaga hingga 70 orang. Metode ini bisa dilakukan di atas jalan dantar maupun menanjak. Pada medan menanjak Mowai akan dibiarkan miring dengan sudut 45 derajat sebagai persiapan untuk didirikan di tempatnya. Namun, para peneliti saat ini lebih sepakat bahwa metode yang paling bisa diterima untuk memindahkan Mowai adalah dengan cara mengayuhnya dalam posisi berdiri. Studi terbaru menunjukkan bukti dari catatan arkeologi bahwa, patung-patung tersebut diikat dengan tali dari dua sisi dan seakan-akan berjalan dengan memiringkan mereka dari sisi ke sisi sambil menarik ke depan. Mereka juga bernyanyi sambil mengayuh Mowai untuk berkoordinasi dan membangun ritme gerakan patung batu tersebut. Berdasarkan studi lanjutan terhadap patung-patung yang ditemukan, arkeolog Terihan dan Karlipo telah menunjukkan bahwa pola kerusakan, bentuk, dan posisi patung sesuai dengan hipotesis posisi tegak untuk pemindahannya. Han dan Lipo berargumen bahwa ketika patung-patung tersebut dipahat, dasar patung dibiarkan lebar. Terdapat bukti berupa pecahan yang terlepas dari sisi dasar patung atau bahkan sebuah patung Mowai yang benar-benar gagal dalam proses pemindahannya pecah berhamburan di tanah. Mereka berargumen bahwa setelah tiba di tujuan, dasar yang lebar tersebut dipahat lagi menjadi ukuran yang semestinya. Maka dapat disimpulkan, bahwa puing-puing Mowai yang berserakan di sepanjang jalan dari tempat patung itu dibuat hingga ke tempat tujuannya, merupakan hasil dari proses transportasi. Namun, perdebatan mengenai metode yang digunakan untuk memindahkan Mowai, masih belum selesai dan berlanjut hingga saat ini. Para penduduk Pulau Paskah mulai berhenti membuat patung Mowai semenjak kemunculan sebuah keyakinan baru dan sistem kepemimpinan baru. Awalnya, penduduk Pulau Paskah hanya memiliki seorang pemimpin utama. Seiring berjalannya waktu, tingkat kekuasaan berubah dari pemimpin tunggal menjadi beberapa orang dan biasanya dari kalangan militer yang dikenal sebagai Matatoa. Matatoa biasanya digambarkan dengan simbol setengah burung dan setengah manusia. Kultus baru ini memicu pertempuran antar suku dalam hal pemujaan pada nenek Mowai yang. Selama masa kejayaan kultus manusia burung, bukti menunjukkan pembangunan patung-patung Mowai berhenti. Pada saat kedatangan Jacob Rogven pada tahun 1722, sudah banyak Mowai yang ditumbangkan, dengan patung terakhir yang berdiri dilaporkan terlihat pada tahun 1838. Dan pada tahun 1868 sudah tidak terlihat lagi ada patung berdiri, kecuali yang terkubur sebagian badannya di area lereng. Menurut cerita rakyat, ada sekelompok suku yang menumbangkan Mowai pada malam hari, tetapi ada juga yang menyebutkan penyebabnya adalah gempa bumi, dan memang ada indikasi bahwa beberapa dari Mowai ini roboh akibat gempa bumi. Saat ini, sekitar 50 Mowai telah dipugar kembali dan ada juga yang dibawa ke museum. Pada tahun 1862, orang-orang Rapanui diperdagangkan sebagai budak. Dalam waktu satu tahun setelahnya, penduduk yang tersisa di pulau tersebut semakin sedikit. Kemudian datanglah para misionaris, seiring berjalannya waktu, penduduk yang tersisa pun beralih memeluk agama Kristen. Secara perlahan, orang asli pulau pascah mulai melepaskan kebudayaan lama mereka, seperti tato dan cet tubuh karena dilarang oleh agama baru mereka. Sejak pelestarian Mowai dari pulau pascah pada tahun 1868, total ada 12 Mowai yang diketahui telah diangkut dari pulau pascah, salah satunya yang dipamerkan British Museum di Inggris. Beberapa Mowai bahkan telah berganti ke pemilikan antara museum menjadi koleksi pribadi, dengan alasan seperti pelestarian Mowai, penelitian akademik, dan pendidikan publik. Pada tahun 2006, salah satu Mowai dikembalikan ke pulau pascah setelah berada di Centro Cultural Recoleta di Argentina selama 80 tahun. Pada tahun 2022, satu Mowai yang berada di Museum Sejarah Alam Nasional Cili di Santiago juga dikembalikan ke pulau tersebut setelah 150 tahun. Demikianlah sekilas tentang sejarah yang menarik mengenai patung Mowai di Pulau Pascah. Dengan berbagai misterinya, peran yang dimilikinya, dan keunikannya, Mowai menjadi simbol budaya yang mempesona. Semoga video ini memberikan gambaran yang menarik tentang peradaban yang dahulu menjadikan Pulau Pascah sebagai rumah bagi Mowai. Jangan lupa untuk like, dan subscribe channel Kelas Kelapa untuk petualangan seru lainnya, serta jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton,